Halo minasan, konik jiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakalan bacain cerita anime yang berjudul Gotobu no Hanayome, season keduanya. Buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Jika sudah, langsung saja ke video intinya. Film dilanjutkan. Mulai minggu depan, mereka sudah duduk di bangku kelas 3, dan mereka harus bekerja keras lagi. Si Ichika mempunyai hal yang harus dirundingkan. Mulai saat itu, uang sewa rumah bakal dibagi 5. Karena kalau ngandelin Ichika seorang, rasanya berat. Lalu Miku dan Nino melamar di tempat Putarok kerja. Si bos sulit menentukan, karena dia cuma butuh satu orang. Setelah itu, mereka diuji. Dengan membuat kue, si Miku auto kalah. Tapi di depan toko itu, ada yang buka lowongan. Tapi semacam roti gitu. Tujuan si Miku bukan Putarok. Tapi ia berusaha menjadi cewek yang masuk kriteria si Putarok. Si Nino juga gak mau kalah. Dia mau berusaha buat si Putarok suka padanya. Di lain waktu, Putarok dan Ichika bertemu dan mengobrol. Si Putarok masih mengingat. Waktu di lonceng itu, si Ichika ngobrol. Karena semuanya udah punya kesibukan masing-masing. Jadi mungkin, bakal jarang kumpul. Setelah itu, mereka mulai masuk sekolah. Si Kembalima tiba-tiba jadi populer. Banyak yang menonton mereka. Terus si Putarok datang. Mimin kira bakal ke Sinakano. Tapi ternyata, dia mau ke toilet. Singkat cerita, sudah masuk kelas. Kru mereka menesahatnya, bakal nunjuk cowok pinter. Yang bernama Takeda. Tapi Yotsuba menunjuk si Putarok. Si Putarok kaget. Kenapa harus dia? Lalu si Putarok pergi ke toilet. Pas keluar, ada si Miku. Terus Miku menanyakan lima permintaan. Yang Putarok mau. Ternyata, dari kelima itu, tidak ada yang sepemikiran dengan Miku. Setelah itu, datanglah dua murid. Yang menyangka itu si Yotsuba. Lalu dibawa. Tapi Putarok membenarkan. Kalau itu si Miku. Terus datang Itsuki. Sama aja, nyangkanya si Yotsuba. Putarok membenarkan lagi. Si dua cewek terkagum. Lalu menggandeng dia. Si Miku auto cemburu. Si Putarok memperjelas ke si Nino. Biar gak salah lagi. Setelah di rumahnya, ternyata Miku menanyakan sama wisata sekolah. Hari itu juga, hari Miku dan Nino kerja. Miku meminta buat Nino mencari tahu kado yang bagus buat Putarok. Setelah itu, Nino berjalan menuju toko sambil memikirkan hal lain. Pas sampai di sana, Nino meminta pendapat tentang rambutnya. kata dia bagus. Dia menghalangi pekerjaan. Lalu Putarok menakut-nakuti si Nino. Membuat bosnya takjub. Si bos memberitahu kalau akan ada tamu yang namanya Mai. Dia seorang reviewer. Makanan. Jadi, seluruh pekerja harus bekerja keras agar dapat nilai bagus dari si Mai. Pas Nino buat adonan, ternyata kata rekannya adonannya masih aneh. Lalu si Nino meminta untuk buat lagi sama dia. Dan gak mau istirahat. Pas ditegur, baru dia mau istirahat. Di situ, Putarok memberitahu betapa gak enaknya dunia kerja. Kesalahan yang Nino buat masih kecil dibanding Putarok yang udah banyak buat kesalahan. Lalu Putarok membicarakan soal Nino nembak dia. Pas Putarok mau jawab, Nino menghalangi. Suruh jangan dijawab dulu, karena jawabannya udah tahu. Si Putarok langsung pergi. Si bos melihat telinga si Putarok sangat merah. Si Nino senang, lalu mendekati dia dan membangil dengan nama Pukun. Setelah itu, mereka melihat Mai yang ternyata itu Itsuki. Si Nino singkat cerita, Putarok pergi sekolah dan ada Ichika yang lagi nungguin di sana. Tapi Ichika gagah buat deket-deket dengan si Putarok. Di perjalanan, Ichika membawa rambut penyamaran. Karena gara-gara film, dia jadi populer. Tak lama, ada keempat saudarinya. Si Ichika cemburu ketika Putarok membicarakan masuk kelas. Banyak yang menyambut si Ichika karena kepopulerannya itu. Singkat cerita, udah sore, Yotsuba ke perpustakaan duluan. disusul oleh si Ichika. Tau, kalau itu Ichika. Di situ, Ichika merasa tertinggal oleh saudarinya. Lalu Ichika mengukapkan perasaannya ke si Putarok. Putarok makin bingung pastinya. Setelah itu, Putarok ke kamar mandi dan masih memikirkan hal tadi. Tiba-tiba, si Takeda ada di samping si Putarok. Takeda tahu kalau dia jadi gurulah si Kembar 5. Dia tahu karena orang tuanya dekat dengan bapaknya si Nakano. Si Takeda punya rencana buat gantiin posisi si Putarok. Tapi Putarok gak peduli. Singkat cerita, Putarok mau ngajar, tapi Takeda masih ngikut aja. Si Takeda ngoceh terus nih. kalau dia nyuruh si Kembar 5 buat bebasin si Putarok karena nilai dia turun dan digeser oleh Takeda. Tapi Putarok menolaknya. Si Takeda pengen bukti kalau Putarok gak ada hubungannya sama Les. Dia tetap akan dapat nilai yang terbaik. Di malam hari itu, Ichika mempunyai niat jahat buat jangan ngasih kado ke si Putarok karena bakal ganggu pelajaran. Alhasil, mereka nurut. Keesokan harinya, mereka belajar. Terlihat si Putarok yang mati-matian, ngurus nilainya dan si Kembar 5. Lalu datang si Miku dan menanyakan hal kemarin. Tapi ada Ichika di situ. Si Putarok langsung pergi. Kata Ichika, mereka harus mengurangi beban si Putarok. Rencana si Ichika lancar nih. Tapi pas di bawah, dia bertemu Nino yang bawa kado buat si Putarok. Walaupun udah dikasih tahu, gak boleh ngasih. Tapi Nino tetap bakal ngasih. Si Ichika terang-terangan kalau dia juga suka sama si Putarok. Perebutan mulai seru. Setelah itu, mereka ke perpustakaan lagi. Terlihat si Yotsuba lagi bikin origami angsa. Dia lupa akan perjanjiannya. dia langsung nangis karena merasa bersalah. Si Miku juga padahal udah nyiapin hadiah, tiket buat pelahraga di game. Lalu Ichika ngomong, hadiah itu akan dikasih setelah ujian percobaan selesai. Singkat cerita, Putarok masih bekerja keras belajar. Matanya sampai udah ngantuk gitu. Tapi tiba-tiba Itsuki datang membawa minuman. Ternyata Itsuki selama ini ikut sama si Modasan karena dia ingin tahu lebih tentang pendidikan dan juga demi impian dia. Tapi di sisi lain, Putaro tidur. Pas dia sedang tidur, ada pesan masuk dari si Raiha karena mau ngerayain ulang tahunnya di rumah. tapi di depan dia ada origami bangau lima biji. Ternyata pas dibuka itu nilai dari si Kembar Nakano. Singkat cerita, ujian uji coba udah dilaksanakan dan hasil uji cobanya udah keluar. Takeda ketiga, si Putaro kesatu, si Kembar lima juga mengalami perubahan. Di sisi lain, Miku di tempat kerjanya lagi belajar buat roti buat si Putaro nanti. Tapi satu dua kali percobaan Miku gagal. Yang ketiga kalinya baru agak mendingan. Kata dia masih belum cukup. Dia pasti bakalan ngasih yang bagus buat Putaro nanti. Tapi Miku masih bingung karena gak sekelompok sama Putaro. Si Yotsuba sang ketua kelas siap membantu. Singkat cerita, pas di sekolahan Putaro mengumumkan kelompok untuk beserta sekolah sebanyak lima orang. Pas jam istirahat, Yotsuba mau ketemu si Putaro. Tapi tiba-tiba Ichika memanggil dia. Ichika membujuk Yotsuba buat di satu kelompokan dengan si Putaro. Si Yotsuba jadi bingung. Setelah itu, pas hari libur, terlihat si Putaro lagi belajar. Sampai si Raiha heran sama dia. Terus si Putaro pengen ngasih hadiah ke si Raiha. Tapi Raiha nolak karena hadiahnya catatan kecil gitu. Lalu Raiha mengingatkan untuk memberikan hadiah ke si Yotsuba. Alhasil Putaro langsung menemuinya. Lalu mengajak Yotsuba kemana aja. Pidananya cuma 1500 yen. Si Yotsuba malah memilih tempat-tempat dimana saudarinya sering ke situ. Sampai-sampai si Putaro bingung keinginan dia sebenarnya apa. Di sisi lain, Ichika, Nino, dan Itsuki lagi beres-beres dan nyari si Yotsuba. Pas kotak milik Itsuki diangkat, ada foto masa lalu milik si Putaro yang jatuh. Lalu diambil Ichika. Kayaknya dia ada rencana buruk lagi. Kembali ke Yotsuba. Ini yang mimin suka dari Yotsuba. Dia tuh apa adanya gitu. Dia cuma minta main ayunan doang teman-teman. Luar biasa emang. Mereka bermain di situ bersama-sama hingga tiba-tiba Si Yotsuba masih berhasil mendarat tapi si Putaro dia malah struk terdiam tapi dia senang sih yang membuat Si Yotsuba juga ikut senang. Pas mau pulang Yotsuba dikasih catatan kecil. Singkat cerita mereka mau les tapi Miku mau bahas wisata dulu dan menanyakan kelompoknya Si Yotsuba bingung dong di sisi lain dia gak mau Nino dan Itsuki kecewa alhasil dia memutuskan berenam untuk satu kelompok tapi disini Nino mulai kelihatan egois dia juga udah mulai pede manggil si Putaro dengan nama Ukun Tak lama Putaro bilang kalau dia udah ada kelompok dia berkelompok sama Takeda dan Maeda dan akhirnya si kembar lima jadi satu kelompok Oke mungkin segitu dulu untuk video kali ini semoga kalian terhibur maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama tempat atau yang lainnya dan selamat menjalankan ibadah puasa yang lagi menjalankannya mudah-mudahan puasanya lancar sampai maghrib oke dan sampai jumpa di video selanjutnya じゃあ また ね bye bye